Intro Halo cuy, ketemu lagi dengan gue Zeto alias Steve Mathers Balik lagi di konten gue ini ya, yang anget Konten yang akan bahas info apa aja yang lagi anget-angetnya di dunia playstation hari ini Jadi ini adalah konten yang anget hari Kamis 9 Desember 2021 Oke, jadi langsung aja ya, apa aja sih yang lagi anget-angetnya di dunia playstation hari ini Gak pake lama, yuk kita mulai Intro Yang perlu kalian tau dari Uncharted Legacy Optif Collection Info pertama datang dari game Uncharted Legacy Optif Collection Jadi semalam Sony telah merilis beberapa update tentang perkembangan seri Uncharted 4 dan Uncharted Lost Legacy Versi remaster untuk PS5 dan PC ini ya Sony telah mengumumkan tanggal rilis game ini jadi tanggal 28 Januari 2022 di PS5 Game nya akan dijual seharga 49,99 dollar atau sekitar 700 ribuan ya Untuk kalian yang punya game nya versi PS4 nanti bisa upgrade ke versi PS5 ini dengan membayar tambahan uang sebesar 10 dollar atau sekitar 100 ribuan ya Tapi belum ada tanggal rilis untuk yang versi PC Uncharted 4 dan Uncharted Lost Legacy versi digital sekarang sudah dihapus Sony dari playstation store Jadi kita gak bisa lagi beli satuan, nanti katanya sih akan ada tapi versi bundle ya Size game Uncharted Legacy Optif Collection itu sebesar 89GB Dan tentu aja ini nanti akan memakan banyak ruang ya di SSD nya PS5 Game ini akan menambahkan performance mode dimana gamenya nanti akan berjalan pada 120fps di resolusi 1080p Tapi tergantung dengan TV yang kalian pakai juga ya TV kalian harus support 4K dan sudah bisa 120fps baru bisa ngerasain fitur ini ya Gimana? Tertarik mau cobain main lagi Uncharted 4 dan Lost Legacy versi remaster di PS5? Kalian tungguin aja tanggal rilisnya ya Kostum baru Spider-Man cuma ada di versi PS5 Info selanjutnya datang dari game Marvel Spider-Man Remastered dan Marvel Spider-Man Miles Morales Persemalam Insomniac Game telah merilis sebuah trailer yang memperlihatkan jika mereka akan menambahkan Dua kostum baru yang diilhami dari film Spider-Man No Way Home Kostum ini nanti akan dirilis bersamaan dengan rilisnya film Spider-Man No Way Home di bioskop Yaitu sekitar tanggal 17 besok ya Tapi sayangnya dari trailer itu juga disebutin kalau kostum ini nanti hanya ada di versi Marvel Spider-Man Remastered Yang include di game Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition dan tidak akan dirilis di PS4 Hal ini memicu kembali kekecewaan para fans ya di Twitter Yang banyak mengungkapkan kekecewaannya di akun Twitternya Insomniac Game Dan secara langsung Insomniac Game menanggapi komentar para fans yang tidak setuju kalau kostum ini cuma ada di versi Spider-Man PS5 Mereka membalas dengan mengatakan Sejak rilis tahun 2018 kami telah memperbarui Marvel Spider-Man sebanyak 19 kali Menambahkan lebih banyak kostum dan fitur yang direncanain semula Setiap patch menjadi lebih kompleks secara teknis terutama dengan mempertahankan kinerja streaming harddisk PS4 Untuk memastikan penggemar bisa terus menikmati Marvel Spider-Man Pada kinerja optimalnya kami telah membuat keputusan sulit untuk merilis kostum baru ini hanya untuk Marvel Spider-Man Remastered di PS5 Dimana mesin PS5 memungkinkan kami untuk memperbarui game tanpa membahayakan pengalaman pemain Nah gimana tuh cuy komentar dari Insomniac Game Kalau kostum Spider-Man itu nanti cuma ada di PS5 Kalau denger alasannya sih mereka kayak berasa dibuat-buat ya Ini kan cuma kostum bukan nambah story yang bisa bikin berat sistem gamenya ya Bisa kali kalau dirilis juga di versi PS4 kan ya Assassin's Creed Odyssey gratis Info selanjutnya datang dari game Assassin's Creed Odyssey Jadi masih dalam rangka merayakan ulang tahunnya Ubisoft yang ke 35 tahun Seperti yang dijanjikan oleh mereka Mereka akan memberikan kita gratis main untuk game buatan Ubisoft tiap weekend Dan kali ini game yang digratisin adalah Assassin's Creed Odyssey Tapi sama seperti yang kemarin Ini gratisnya free weekend aja Jadi bukan gratis selamanya ya Dan catet kalian bisa mulai main game ini dari tanggal 16 sampai 19 Desember besok Jadi jangan sampai telat, catet, dan aktifin notif di HP kalian Kalau kalian mau cobain main Assassin's Creed Odyssey secara gratis Oke cuy, jadi itu tadi info anget yang ada di dunia PlayStation hari ini Seperti biasa, kalau kalian suka dengan update info kayak gini Jangan lupa dong ya Bantu like dan subscribe Terus jangan lupa sebarin konten gue ini ke seluruh alam semesta Ingat ya, sampai ke planet Namek Biar gue semangat buat konten lainnya secara rutin Segini dulu video gue kali ini Terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai habis Sampai ketemu di video gue lainnya Gue Seto pamit Bye-bye See you